Informasi selanjutnya pemirsa, jalan menghubung Kudus Pati di desa Bulung Cangkring kecamatan Jekulo rusak parah. Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah pengendara yang melintas. Beginilah kondisi jalan Bulung Kayen turut desa Bulung Cangkring kecamatan Jekulo Kudus. Sebagian besar jalan rusak dan berlubang. Menurut warga, kondisi jalan rusak sudah sejak dua tahun. Jalan yang rusak sepanjang tiga kilometer terhitung dari desa Bulung Cangkring Kudus hingga desa Gadudero Kabupaten Pati. Jalan tersebut sebagai jalur ekonomi yang sering dilintasi warga. Kondisi jalan yang rusak parah tak jarang membuat pengendara yang melintas terjatuh. Pihak PUPR Kudus melalui Kabit Binamarga saat dikonfirmasi mengatakan saat ini tengah bersiap melakukan perbaikan. Sebab anggaran baru diusulkan pada perubahan tahun 2021. Warga Putih Pak? Warga Kudus belum. Kondisi jalan ini terjadi sejak kapan Pak ini Pak? Sudah berapa? Dua tahun. Ini panjang yang rusak ini berapa Pak panjangnya Pak? Yang rusak ini tiga kilo. Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan perbaiki jalan. Mengingat kini telah memasuki musim penghujan dikhawatirkan membuat kerusakan semakin parah. Syukran Hamdani, Simul 5 TV, melaporkan.